Kemudian hukum bayar zakat fitrah dengan uang Jumur ulama 3 mazhab, mazhab maliki, mazhab syafi' dan mazhab hambali Mengatakan tidak sah membayar zakat fitrah dengan uang Tapi harus dengan bahan makanan pokok yang ada di negeri tersebut Apakah dengan korma, atau dengan gandum, atau dengan jagung, atau dengan beras Sesuai dengan bahan makanan pokok yang ada di negeri tersebut Bahan makanan pokok yang bisa disimpan, bertahan lama Ada pun mazhab Abu Hanifa mengatakan boleh dengan uang Boleh dengan uang Perlu diingatkan, bahwasnya zakat fitrah itu tujuannya bukan untuk memperkaya Menghilangkan kemiskinan sesuai, tidak Berbeda dengan zakat mal Zakat mal diantara fungsinya untuk menghilangkan kemiskinan orang tersebut Jadi boleh dikasih banyak, dikasih duit Tapi zakat fitrah tujuannya diantaranya apa? Untuk makan lil masakin, untuk memberi makanan pada hari tersebut Sehingga pada waktu mereka tidak kelaparan Jadi fungsinya sudah beda Jadi semakin memperkuat bahwasannya zakat fitrah tidak boleh dengan uang Tapi dengan makanan Ya, ini hukum asal Asalnya kita tidak membayar dengan uang Kecuali mungkin dalam kondisi Contohnya Mereka sudah punya beras, satu kampung tertentu Mereka punya uang, namun mereka tidak punya lauk Misalnya, inilah yang cerita Tapi hukum asalnya, hukum asalnya adalah dengan beras Kalau kita dengan air, dengan beras Dan kalau ada yang berpendapat dengan uang Maka tidak bisa kita ingkarikan ini Saya ulangi Kalau ada sebagian, ustadz misalnya berfatwa Boleh bayar zakat fitrah dengan uang Karena sekarang lagi itu uang, orang tidak butuh beras Misalnya Orang miskin sekarang ingin beli baju baru Bukan ingin makan beras, misalnya Kita bilang ini pendapat selain ulama Pendapat adat-adat Hanafi Maka tidak perlu kita ingkari Kita mengandalkan pendapat yang lebih roji Pendapat jumur ulama Bahwasannya harus dengan makanan pokok Itu masalah kirafi Jadi yang dimaksud dengan tidak boleh membayar uang Artinya memberi langsung kepada fakir miskin dengan uang Ini pendapat tiga madhab Madhab syafi'i, madhab maliki, madhab hambali Tidak sah Kalau orang miskin langsung kita kasih duit Madhab Abu Hanifah sah kalau dikasih duit Tapi tiga madhab tidak sah Tetapi kalau kita bayar kepada Amil zakat atau kepada badan zakat Dengan uang Dengan tujuan maksudnya mereka akan belikan beras Nah tidak jadi masalah Dan ini kita boleh bayar meskipun di awal bulan Ramadan Karena fungsi mereka sebagai wakil Fungsi mereka sebagai wakil Untuk membelikan beras bagi kita pada hari hanya Maka mengapa kita sebagai wakil Ini praktek kebanyakan seperti itu Mereka menerima kata mereka Harga beras sekarang tiga kilo sekian Silahkan bayar duit Maksudnya nanti mereka belikan apa? Beras untuk dibagikan kepada fakir miskin Ini tidak jadi masalah Yang penting mereka belikan beras nanti Sampai jumpa di video selanjutnya